Ketika dia sudah berusaha menggapai sesuatu dan nggak dapet, dia pasrah gitu Pak. Udah terserah deh gue mau kebawa kemana gitu, dia ngikutin arus. Selamat datang di Podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Uhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial dan kolonial. Kemarin kan kita udah ngobrol tuh Pak bahas gimana cara memahami pasangan gitu kan, dengan memahami anak, mertua, siapapun. Itu setelah kita punya peta kuadran karakter itu kan Pak. Itu kayaknya membantu banget. Tapi kemarin kan kita nggak cukup waktunya tuh. Kita bahas hari ini spesifik warna biru. Warna biru yang Kak Ojan masih ingat apa yang kemarin kita bahas soal biru? Biru itu orang yang otak kanan. Otak kanan. Otak kanan, oke. Yang kalau begini kan dia jempol kirinya di atas. Iya kan? Nggak mutlak ya? Nggak mutlak. Tapi secara umum begitu. Cenderungnya begitu. Terus dia otak kanan, otak besar. Oke. Otak kanan besar. Kemudian cenderungnya orangnya suportif. Dia bukan leader. Tapi dia suportif. Dia kata kuncinya orangnya suka damai-damai aja. Ini kayaknya seperti saya deh. Oh. Bener nggak? Nggak ada orang biru yang ngaku kan gitu kata Pak Zain. Oh begitu. Orangnya damai. Orangnya apa? Ngikut arus. Kayaknya bener deh. Oh gitu. Itu kayaknya saya begitu ya. Kenapa Pak? Kenapa Bapak yakin biru? Iya kan boleh saja saya ngaku begitu. Walaupun kata Kak Ojan tadi. Nggak ada orang biru yang kemudian menyatakan diri seperti itu. Baru orang lain. Kalau saya biru. Berarti merah. Jadi kalau saya mengatakan seperti tadi. jelas saya tidak cukup biru. Karena biasanya biru itu orang lain yang mengatakan. Bahwa oh ya orang itu baik sekali ya. Baik sekali. Dan kalau saya kan mengatakan saya itu orang baik. Itu kan menjadi tanda tanya. Apakah sungguh-sungguh saya orang baik. Karena seperti itu. Tapi emang biru kata kuncinya baik? Iya. Iya. Jadi lebih tepat lagi baik-baik. Baik-baik. Iya. Jadi kita gampang lah. Kalau kita orang baik-baik. Orang baik-baik. Oke. Kalau kita main ke TK gitu ya. Nanti anak Kak Ojan masuk TK. Mudah mencermati. Bapak. Selalu ada anak. Yang tipenya di sekolah itu ya baik-baik. Tidak terkenal. Relatif. Tapi dia bukan tokoh banget. Tapi dia akan ngikut saja. Diajak temen main perosotan. Main perosotan gitu. Diajak main bola. Main bola. Jungkat-jungkit. Tapi bukan dia yang ngajak ya? Bukan yang ngajak. Nah. Disuruh ngambilkan apa. Dengan senangat yang dia ngambilkan. Dan dengan gembira melakukan itu. Nah itu tipe-tipe seorang yang biru. Seorang-orang yang baik-baik. Dan bisa saja gitu. Kita melihat di keluarga kita gitu. Apakah suami kita. Atau kemudian istri. Atau anak-anak. Ada yang berkecenderungan seperti itu. Iya, iya. Ada pasti. Kayaknya saya begitu ya. Enggak. Atau Kak Ojan? Oh saya baik-baik. Orang bilang saya baik-baik. Iya. Kan saya gak bilang saya baik-baik. Orang bilang saya baik-baik. Oke. Katamu. Katamu. Kata saya. Berarti kata kuncinya tadi. Cara mengidentifikasinya. Kayak gitu Pak ya. Kalau orang biru itu. Dia cenderung. Baik-baik ya. Iya. Artinya. Kalau. Apa namanya. Misalnya kalau di. Di rumah itu. Cenderung gak konflik ya. Menghindari gak sih. Kalau konflik. Dia menghindari konflik. Dia menghindari konflik. Berarti lebih baik mengorbankan diri sendiri. Daripada berkonflik dengan orang. Iya. Tetapi. Ketika dia mengorbankan diri sendiri. Juga sudah tidak merasa mengorbankan diri sendiri. Dia sudah melakukan. Otomatis saja melakukannya dengan nyaman juga. Oke. Menghindari sebuah konflik. Ini satu karakter yang menarik gitu. Yang sebenarnya. Di setiap kita juga ada gitu kan. Setiap kita juga ada gitu kan. Misalkan ketika kaujan. Tiba-tiba mertua minta tolong. Itu tolong. Belikan ini. Ambilkan ini. Maka dengan. Dengan senang hati gitu kan. Otomatis. Masa di hadapan mertua kita gak menjadi baik-baik sih. Menjadi keliru sekali kan gitu. Jadi sebenarnya itu ada. Tetapi ada orang-orang tertentu. Yang memang. Karakter. Birunya ini. Ini kuat. Nah kita ingat kan itu. Di dalam bahasa. Kepribadiannya kan sering disebut sebagai. Plagnatik ya. Plagnatik. Plagnatik. Terus banyak menggunakan intuisi. Suka dengan gambar. SQ-nya kuat. Iya. Jadi. Mudah lah. Relatif soal SQ-nya kuat apa tidak. Tetapi dia mudah lah. Untuk menggunakan SQ. Kecerdasan spiritual. Kecerdasan kulturalnya itu dia mudah. Tidak. Tidak ada hambatan apa-apa. Karena memang dia orang baik-baik. Berarti ya kelebihan orang biru itu. Dia baik Pak ya. Dia baik-baik. Berarti orangnya mudah diterima dong harusnya ya. Mudah diterima. Di lingkungan apapun. Di lingkungan apapun. Dan itu adalah teman yang baik. Teman yang baik. Jadi kalau mau curhat. Curhatlah pada si biru. Aman. Aman. Karena dia akan selalu berempati. Pada kita. Kadang-kadang kita curhat itu kan tidak bermaksud menjaga-menjaga solusi. Tetapi kita memang ingin mencurahkan gitu. Dan dia akan mendengarkan dengan baik. Berarti orang biru ini cocok jadi coach Pak ya. Cocok ya. Orangnya kan harus mendengarkan kan. Coach itu. Atau psikolog gitu. Fungsi mendengarkannya ya. Fungsi mendengarkan. Ya. Jadi ini aspek yang menjadi super penting dalam di dunia kita. Kadang-kadang apalagi di tengah situasi politik dan sebagainya. Kayaknya penting deh. Banyak orang biru. Itu. Kenyatanya hari ini lebih banyak yang terbakar ya. Jadi kalau ada ribut-ribut dan sebagainya ini nilai birunya ini kurang. Nilai biru. Di rumah juga begitu. Kalau karakter biru ini tidak cukup kuat gitu kan. Waduh. Ini menjadi sebuah tantangan sendiri gitu. Di rumah itu untuk membangun sakinah yang kita bicarakan kemarin gitu kan. Ya artinya berarti kalau pasangan kita biru. Kita mengidentifikasi dia punya emang bawaannya itu dominannya biru gitu. PR-nya lebih gampang dong. Jadi keluarga sakinah. Iya nggak? Oke. Kan tenang gitu. Iya. Hanya saja kadang ada tantangan lain gitu kan. Katanya di zaman sekarang ini orang walau bertenang tadi. Itu juga kita membutuhkan kemajuan-kemajuan yang apa ya prestasi yang ini. Kadang-kadang. Kalau orang biru nggak prestasi? Nggak prestatif? Dia tidak ngejar. Oke. Jadi dia tidak ngejar. Dia ambisius berarti? Dia nggak ambisius. Bisa saja dia kemudian mendapatkan tanda peti keberuntungan sehingga sukses gitu ya. Tetapi secara umum dia bukan orang yang ambisius. Jadi dia akan menerima, menjalani, dan sebagainya. Nah ini tetap tantangan untuk sakinah yang sebenarnya. Karena di era sekarang juga aspek materi dan sebagainya sedikit banyak harus kita pertimbangkan. Dan itu penting. Ada orang bilang bahwa orang mengejar materi banget gitu kan. Sampai memiliki segalanya gitu. Katanya memiliki mobil alfad. Tapi nangis-nangis. Lalu dikatakan, Iya. Kalau kita mau berkeluarga yang penting kan damai. Jadi nggak usah ngejar alfad dan sebagainya. Terus orang menjawabkan bahwa, Nggak. Nangis di dalam alfad itu lebih keren gitu. Ketimang di kendaraan umum. Karena dia sama-sama nangis. Iya, kita tidak menuju ke sana ya. Tetapi balik. Tantangannya ketika teman-teman biru itu kadang kemudian kurang ambisi. Sementara di era sekarang ini soal ambisi juga penting untuk ditertimbangkan. Oke, berarti kalau gitu bisa dibilang biru ini kelebihannya dia lebih gampang untuk tenang. Kayak Sakinah tadi ke damai gitu. Terus dia lebih cenderung gampang setia berarti ya. Dia kan nggak punya ambisi kan. Sementara selingkuh itu kan lebih dekat ke ambisi kan. Oh tapi ada bahayanya lain kan. Apa tuh? Karena dia orang baik hati. Tiba-tiba dia percuali orang lain gitu. Gitu. Dan suaminya misalkan pasangannya. Nggak ngeperin sama sekali. Dia tidak bermaksud untuk tidak setia. Tetapi dia juga tidak enak dengan yang lain. Jadi awalnya tidak bermaksud apa-apa misalkan. Tapi kan karena dia baik pada semua. Dia baik sama semua. Dan dia tidak hatinya bersih. Jadi kalau mereka deketin sebenarnya dia tidak curiga apa-apa. Ini kan bisa dimanfaatkan orang ini. Iya, iya, iya. Jadi anunya begitu. Berarti tadi kelebihannya itu. Berarti kekurangannya dia orang yang lebih gampang dimanfaatin orang. Dia bisa dimanfaatkan orang. Iya, iya. Karena dia tulus ya. Karena dia tulus. Dia baik gitu. Tulus itu kan kadang identik dengan polos. Iya, iya. Kadang identik lagi dengan naif. Lugu. Lugu, oke. Seperti itu. Culun, ya. Iya, ini CC ini. Masih ingat. Tontonan kartun. Spongebab kan? Iya, masing-masing. Kira-kira seperti siapa itu? Patrick tadi. Patrick. Dia tulus. Dia... Iya, lugu ya. Culun. Tapi beruntung terus. Itu beruntung terus. Karena kebaikan hati. Jadi yang di atas itu paham bahwa ini orang baik hati. Jadi kalaupun biasanya salah-salah karena ketipu dan sebagainya. Itu tetap kemudian di ujungnya itu ada jalan selamat. Jadi sebenarnya... Bejo ya? Ada bejo ya. Jadi kalau kita punya pasangan seperti itu sebenarnya menguntungkan ya. Ada bejo ya. Nilai lebihnya dia juga akan terus ngikutin kita. Tetapi nilai kekurangannya. Kemudian karena dia baik hati ya. Gak mungkin juga dia kemudian mengkritisi kita. Padahal kadang-kadang kita perlu dikritisi. Itu. Itu tantangannya. Berarti kalau dalam konteks saling memahami nih Pak antar pasangan ya. Kita memahami pasangan kita dengan... Kita sudah tahu bahwa pasangan kita biru misalnya kan. Terus kita memahami dia. Dia begitu gitu. Berarti cara komunikasi kita ke orang biru gimana Pak? Yang pertama penting untuk kita tahu apa sih yang paling diimpikan oleh orang biru. Damai. Damai. Jadi orang biru menghendaki situasi yang damai. Nah tentu saja kita juga penting untuk membuat situasi suasana dan menjadi damai. Ketika kita meng-approach pasangan kita yang kebetulan karakter birunya kuat. Tapi kemudian kita menggunakan kekuasaan. Misalkan kita kepala rumah tangga ini dan kemudian kita semena-mena. Ini kita sedang merendahkan. Kita sedang menghancurkan perasaan biru. Karena tiba-tiba dia melihat ada sebuah kekerasan di depan mata dia. Walaupun kekerasan itu bukan fisik. Bisa jadi baru pada tataran verbal. Tetapi ini sudah membuat runtuh hati dia. Dan ini awal yang tidak baik gitu kan. Awal yang tidak baik. Walaupun sebenarnya dia cenderungnya tidak akan protes ya. Tidak akan protes. Dia akan adem-adem aja. Adem-adem saja. Tapi ketika ini ditekan dan menggunakan pendekatan yang semena-mena dan sebagainya. Nah dia bisa down sekali. Nah dan ketika titik kritisnya adalah karena dia down gitu. Dan pada saat yang sama misalnya dia mendapatkan atensi dari banyak orang gitu. Yang dia tidak bermaksud untuk kesana gitu kan. Karena dia tidak ambisius tadi. Dia tidak ambisius dan dia baik-baik orang baik sebenarnya. Ini tanpa sadat bisa keseret. Oke. Dan ini titik yang paling penting diperhatikan ketika kita berhadapan dengan pasangan kita biru. Walaupun sebenarnya tadi dia tuh kalau misalnya nih pasangan kita biru. Itu PR-nya sebenarnya lebih ringan ya Pak ya? PR-nya lebih ringan. Jadi lebih tantangannya sebenarnya lebih pada diri sendiri lah. Diri sendiri untuk mengelola si biru itu. Untuk kita mengikuti juga, untuk kita beratensi pada dia lah. Keinginan dia pada damai. Dia hanya ingin suasana damai. Jadi dia tidak menginginkan yang lain-lain. Jadi dia tidak tertarik dengan visi hidup kita gitu ya? Tidak. Tidak. Jadi kalaupun dia tertarik. Karena kita sedang meng-influence dia kesan. Dan dia mengikut aja. Dia mengikut aja. Dan dia menjadi tertarik. Karena ajakan kita. Berarti kalau pasangan kita biru itu beruntung banget kayaknya. Karena dia kan akan sangat sabar kan kayaknya Pak ya. Sangat sabar untuk misalnya menemani suaminya. Meniti karir gitu kan. Apa namanya. Ya nggak gerasa gerusuk lah. Ya tapi tantangannya tadi. Kurang memacu. Kurang memacu jadinya. Kurang memacu. Kitanya jadinya nggak terbantu banget. Sebab saya pernah juga ketemu teman yang kebalikan sama sekali. Tidak biru sama sekali. Jadi pasangannya. Sengaja membeli rumah dengan harga mahal. Dengan kredit bank yang besar gitu kan. Terus. Kemudian. Orang melihat bahwa ini sebenarnya di luar. Kapasitas keluarga tersebut. Ini perempuannya. Yang tidak biru sama sekali. Lalu dia mengatakan. Enggak. Biar laki gue kerja keras. Ada. Ada yang seru. Tetapi memang. Kemudian membuat si lakinya itu punya kerja super keras. Itu ada. Perempuan biru nggak bisa melakukan itu. Jadi. Ini. Kelemahannya biru di situ. Dia kan. Suaminya di rumah. Di rumah ini. Ini kan. Ya sudah. Diterima. Di sini. Nah kalau yang biru itu lakinya pak. Suaminya. Dia kan berarti. Bukan kepala rumah tangga yang ambisius kan. Judinya kan. Itu kayaknya saya ada. Oh gitu. Betul nggak sih? Nggak tahu. Itu kan nggak ambisius ya. Berarti. Kelemahannya dia nggak ambisius. Walaupun dia tenang-tenang aja gitu kan. Istrinya ngomel-ngomel dia terus-terus. Ya adem-adem aja gitu kan. Tapi. Dia butuh orang yang nggak biru juga berarti kan. Pasangannya. Kalau dua-duanya biru. Kalau dua-duanya biru. Mungkin jadi dokter kan. Nggak mungkin karirnya. Ada juga. Ada sih orang biru karirnya bagus sampai top gitu. Oh ada. Ada. Jadi saya tahu juga. Mungkin. Sebentar. Ada itu berarti nggak banyak. Secara umum memang tidak dominan. Tidak dominan. Tetapi ada orang yang sekarang menjadi menteri. Dan itu karena faktor birunya kuat. Oke. Jadi. Karena semua orang. Yang penting untuk menentukan dia jadi menteri. Itu nyaman dengan dia. Jadi. Kalau ini dengan ini. Kurang jatuh. Ini dengan ini. Tapi semua gitu. Itu tiba-tiba terkoneknya di dia. Dan kemudian orang yang semula dianggap kurang penting gitu kan. Dan bahkan dalam banyak kompetensinya. Itu kadang juga diragukan orang ini. Gitu kan. Ada banyak yang lebih baik. Tetapi. Kenapa dia. Jadi menteri. Jadi menteri. Dan dia mencuat. Dan dia sukses dan sebagainya. Itu karena tadi. Oke. Jadi dia. Dia baik dengan semua orang. Dan kebetulan lingkarannya ini. Ini tiba-tiba orang yang penting. Itu satu. Yang kedua. Ada satu grup bisnis. Yang besar sekali di Indonesia. Gitu. Grup bisnis. Dia menjadi top executive. Jadi setelah ownernya itu. Setelah ownernya itu. Dia menjadi orang. Kita semua heran gitu. Kenapa dia gitu kan. Mungkin temannya sekolah dan sebagainya akan mengatakan bahwa saya lebih pinter dari dia. Terus yang lain akan mengatakan bahwa saya lebih punya pengalaman. Atau kemudian kualitas visi saya lebih baik. Tetapi. Kenapa dia gitu. Karena dia sudah menunjukkan dirinya loyal. Kepada si owner tadi. Dan si owner itu nyaman. Dan kemudian pada tingkat tertentu kompetensinya juga. Tentu dia sudah memadai juga. Hanya saja kalau ada kekurangan kompetensi yang lain gitu. Ada juga backup. Dia bukan orang yang terbaik dalam kompetensi. Tentu dia memenuhi juga gitu. Jadi ini orang biru. Yang bisa juga ternyata seperti itu. Jadi biru itu memang gak ambisius Pak ya. Tapi bisa juga. Walaupun dia tipenya supportive kan. Aslinya supportive. Dia supportive. Tapi jangan remehkan dengan kunci supportive ini. Bahkan dalam kehidupan sisi inilah yang paling-paling penting harus kita miliki dulu. Sebelum yang lain. Biru. Biru. Makanya kita bahas dari biru dulu. Iya. Jadi kenapa Pak? Kenapa? Soalnya kalau sekarang nih. Zaman-zaman sekarang ini kan. Zaman sosial media. Zaman eksistensi. Zaman viral. Itu kan yang paling dibutuhkan tuh. Merah kan. Kita harus kreatif. Kita harus muncul. Kita harus dominan. Iya kan? Iya gak sih Pak? Anak sekarang coba lihat. Iya. Itu betul. Tetapi ketika fondasi birunya gak kuat. Satu saat ada persoalan sedikit. Dengan apa yang dianggap setelah prestasi karirnya. Maka dengan cepat dia bisa jatuh. Dan kalau dia tidak memiliki biru gitu. Maka ini akan menjadi persoalan yang luar biasa. Nah ini contoh yang konkret ini. Apa tuh? Pernah ikut rafting? Armin Jerem? Pengen? Rafting secara formal saya gak pernah. Tapi kan saya tinggal di kampung kan. Kita rafting siap hari. Pakai batang pisang? Iya padang pisang. Sungai-sungai di kampung kan deres-deres tuh. Di Kalimantan. Jadi. Mari. Kalau pakai safety gitu gak. Kita gak malah cemen. Kalau kayak gitu. Oke. Jadi. Mari kita datang ke tempat rafting-rafting resmi itu. Dan. Selalu yang disampaikan oleh instruktur. Itu kan. Adalah. Kalau nanti. Terlempar dari perahu. Sekali kalam tuh terlempar dari perahu. Dan itu sangat mungkin kan. Dengan arus yang seperti itu. Benturan dan sebagainya itu kan. Maka yang harus dilakukan. Adalah. Justru relax. Gitu. Relax. Jangan mencoba melawan arus. Jangan mencoba menyelamatkan diri. Justru ikutin saja arus. Pokoknya kepala di atas saja. Selebihnya lemaskan badan. Biarkan badan kita. Dipahar arus. Nah mungkin pada tingkat teruntuk. Kita juga akan kebentur-bentur sedikit batu. Tetapi. Itu jauh lebih ringan. Dibanding kita berusaha. Misalkan berenang menyelamatkan diri. Semakin kita berusaha keras. Melawan arus tuh. Benturannya akan sangat keras. Nah. Kalau kita ikutin arus itu. Nanti akan ada saatnya. Kita terbawa ke sebuah tempat yang sangat tenang. Oke. Nah ketika kita sudah berada di tempat yang tenang tadi. Baru kita bisa. Baru kita bisa berusaha. Apa kita menunggu perahu penyelamat. Atau kita mencoba berenang. Menepi. Itu baru dimungkinkan. Dan itu prinsip biru Pak ya. Itu prinsip biru. Dan itu sebenarnya gambar dari kehidupan nyata. Kita meneliti karir. Kita membangun bisnis. Kita punya program apapun yang luar biasa. Tampaknya bagus. Tapi ada saat-saat yang tidak terduga. Tiba-tiba kita terlempar dari itu. Saya sering mengalami itu. Saya sering mengalami itu. Kita rasanya sudah hebat. Tiba-tiba das. Hilang dari situ. Di situasi yang jauh dari yang kita harapkan. Kalau kita tidak memiliki biru. Maka saat itu. Kita sulit menerima. Keadaan tersebut. Dan kemudian kita akan berusaha mencari jalan keluar. Kalau kita makanya merah. Berarti kita akan mencari ide kreatif gitu Pak ya. Ya kita akan. Kita akan berenang sekuat tenaga untuk nyari. Ya kita akan buntu kita. Justru kita. Malah justru buntu. Kita akan terbentur-bentur kita. Dalam kondisi seperti itu. Yang pertama dilakukan ya. Justru nikmati dulu. Bersyukur. Bahwa. Oke keadaanku tidak enak gitu kan. Tetapi. Banyak orang lain yang sebenarnya lebih parah dari saya. Dan aku terima dengan ini. Nah. Ini ketika kemudian sudah menerima. Itu dengan ikhlas. Dan kemudian. Dia menjalani rutinitas. Kebaikan. Sebagaimana wajarnya. Ya kalau dia berusaha. Ya berusaha wajar saja. Tidak usah mencari-cari. Yang lain. Yang neko-neko ya bahasa itu. Nanti akan ada satu kesempatan. Dia. Akan mendapatkan petunjuk ini. Nah itulah yang kemudian. Intuisi ya. Intuisinya baru akan jalan. Nah inilah yang kemudian. Tadi apakah ini menjadi. Perahu penyelamat. Atau ternyata. Kita bisa renang ke pinggir. Atau apa tadi. Di rumah juga begitu kan. Kalau kita ngomong keluarga ini ya. Kita baru ada masalah dengan pasangan. Mudah-mudahan tidak ya. Ini sebagai contoh ya. Ketika kita kemudian merasa. Di titik yang terburuk. Maka bisa gak kita. Menerima ini. Menerima. Oh iya. Realita bahwa. Saya belum. Bagus membangun. Jalan menuju Sakinah tadi kan. Ya saya terima dulu. Ini bagian dari. Keterbatasan saya saat ini gitu kan. Kemudian ya nikmati dulu. Mencoba. Mensyukuri. Kata kuncinya ya. Kata mensyukuri. Kalau orang dulu mengatakan. Hikmahnya apa. Dari setiap. Kejadian. Ini ketika sudah bersyukur. Selama sekian waktu gitu kan. Nanti baru menemukan. Nah. Kita seringkali kan sibuk. Kemudian. Mencari. Apa ini masalahnya. Dan apalagi dengan pasangan. Langsung sibuk. Kita menuding. Iya. Jadi pas di masa-masa begitu. Kita malah. Harus menguatkan biru kita Pak ya. Karena kan. Kemarin kita ngobrol. Walaupun kita dominan di merah. Misalnya atau hijau. Atau kuning. Kita punya juga sisi lain ya Pak ya. Sisi biru terutama ya. Dan di masa-masa begitu. Wajib. Wajib. Wajib ya. Iya. Kita kembali ke biru kita. Dan itu bagian dari memahami. Oh iya. Pasangan. Iya. Jadi. Karena pasangan pasti paling suka. Kalau di kondisi gitu. Ya. Biru. Iya. Jadi. Kalau mungkin tensi dari pasangan kita sedang naik. Gitu kan. Iya. Lebih baik kita membiru lah. Kalau sudah. Kalau sudah lewat. Gitu kan. Kita bisa baru tanya. Nah. Eh kemarin kenapa sih. Kenapa sih gitu. Jadi. Jadi membiru ini. Pertanyaannya sebagai orang yang kuat merahnya. Kak Ojan ini. Iya. Apa tuh. Gimana nih. Mau melatih. Menguatkan birunya Kak Ojan ini. Gimana ya caranya. Gak tahu saya. Gimana caranya. Gimana caranya Pak. Kasih tahu saya Pak. Ajarin saya. Saya tidak bisa ngajari. Tapi saya. Sharing saja. Dari beberapa pengalaman itu. Antara lain adalah. Rem dulu reaksi. Jadi. Kalau ada kejadian. Jangan langsung. Betul. Jadi. Respon kita. Kita tunda. Respon dalam arti. Walaupun gak gampang loh Pak itu. Iya. Bisa dilatih kan. Bisa dilatih tapi. Bisa dilatih. Dan penting melatih itu. Respon. Respon ini dalam arti begini. Kalau kita. Saat itu juga bisa. Oke. Itu-itu semua respon. Tetapi respon secara. Secara kasturan. Lebih baik kita tunda. Ada beberapa. Hal yang penting. Misalkan. Nanti kita bisa dalam lagi. Hindari diskusi serius. Itu di. Di sore dan malam hari. Di sore dan malam hari. Hindari dan malam hari. Susah saya ini. Kalau ini saya susah nih Pak. Karena anak saya. Dia akan. Dia tidur malam banget. Jadi kami baru bisa. Ngobrol di atas jam 10 malam. Kondisional kali ya. Kondisional. Tetapi secara umum. Secara umum. Hindari. Diskusi serius. Sore dan malam hari ya. Karena. Kita gak fresh. Oke. Bener sih. Bener. Apalagi malam itu. Ngantuk banget. Jadi kita sangat-sangat gak fresh. Maka. Dari sanalah. Ketika ada hal yang kita berbeda. Gitu kan. Tadi. Untuk menjadi membiru. Adalah. Rem sedikit. Rem sedikit. Untuk. Besok. Iya. Terutama yang ngobrol serius. Berat ya. Iya. Nah. Dan ini sebenarnya di. Di banyak aspek gitu ya. Mungkin kalau Jan yang pernikahannya lebih. Lebih. Lebih pendek waktunya. Punya. Punya pengalaman juga. Di dalam kehidupan seksual sekalipun gitu kan. Itu dulu katanya ada ajaran tantra gitu kan. Oke. Boleh. Boleh. Bercumbus. Ini. Tapi jangan main. Besok saja. Tetapi ini berlaku di semua aspek sebenarnya. Itu melatih virus sebenarnya. Jadi jangan semua dalam apa yang kita pikirkan itu kita munculkan. Apa yang kita ingin kita salurkan. Tapi Rem. Ini itu bagian dari ngelatih virus. Biru ya. Sama dengan tadi. Gue terlempar dari perahu ini. Sudah minum air beberapa. Masa saya masih disuruh hajit sekian lama. Rasanya gak enak ya. Benar. Tetapi. Tetapi itulah. Yang justru akan mengantarkan kepada. Yang tenang tadi. Yang tenang. Dan itu juga yang terjadi di korban-korban tsunami. Yang selamat itu Pak. Begitu ya. Iya. Saya dengar ceritanya itu waktu yang di Tanjung Lesung ya. Itu. Yang selamat itu. Ketika dia sudah berusaha menggapai sesuatu dan gak dapat. Dia pasrah gitu Pak. Udah terserah deh gue mau kebawa kemana gitu. Dia ngikutin arus. Kadang-kadang kepalanya harus ke atas. Turun lagi. Tahan nafas. Tapi dia benar-benar mengikuti ombak aja. Baru dia ketemu sama. Apa namanya. Apa kayu gitu. Oke. Dan itu yang menyelamatkan dia. Ya itu memang proses menuju biru tadi. Gak mudah. Gak mudah. Apalagi kita sudah biasa berpikir ya. Iya. Kita biasa mengonsepkan. Kita sudah terbiasa. Semestinya begini. Sebaiknya begini. Iya. Terutama di pasangan muda itu kan. Wah ilmunya banyak sekali kan. Jadi. Mau. Mau nikah gitu kan. Modulnya banyak. Modulnya banyak. Jadi kan pelajari dulu bedanya Venus dan Mars gitu. Terutama apalagi gitu kan. Teknik komunikasi. Itu kan modulnya banyak. Banyak sekali. Akhirnya ketika menghadapi masalah. Kita sibuk dengan. Sibuk dengan itu. Ini yang mana. Ini harus dipakai. Nah. Padahal. Di biru. Itu kita diajarkan untuk tinggalkan semua itu. Gitu lah. Jadi. Jadi taruh dulu itu. Kita ngikutin saja. Apa ya. Kita berserah pada alam. Dan berserah pada alam itu. Itu siap dengan yang terburuk. Tadi jebutkan di tsunami tadi kan. Ketika dia sudah siap untuk yang terburuk. Yang mati dan sebagainya gitu kan. Nah sama saja juga misalkan dalam sebuah keluarga. Ketika sedang goyah gitu kan. Siapapun ini yang pengen. Sasata teman-temannya dua-duanya. Yang sungguh-sungguh pengen damai. Kuncinya adalah jadilah biru. Kalau jadi biru. Benar. Ya sudah pasrah saja. Nikmati. Bersyukur. Jalani. Dan kemudian dia serahkan pada yang di atas. Gitu. Apakah keluarga ini akan selamat. Atau keluarga ini akan pecah. Tapi kalau pecah gitu kan. Ini juga bukan karena. Ego dia gitu ya. Ya memang. Jalannya dari yang di atas seperti itu gitu kan. Artinya modul, seminar, pelatihan itu penting Pak ya. Oh ya penting. Tapi di kondisi. Ini mirip sama ini Pak. Seni pertunjukan itu juga ada. Kaedahnya gini katanya. Ilmu itu dipelajari untuk dilupakan. Oke. Jadi orang itu kalau udah mempelajari. Apa namanya seni pertunjukan gitu kan. Dia latihan. Teorinya begini segala macem. Dipanggung jangan diingat. Dipanggung. Harus dilupakan. Oke. Karena kita harus nikmatin. Oke. Gitu juga kali Pak ya. Di rumah tangga gitu juga. Saya kira juga begitu di. 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 Apa ya. Di showpiece. Pertandingan bela diri gitu ya. Kan pasti diajari kan. Jurusnya A, B, C, D. Tetapi ketika sudah harus bertarung. Di depan gitu. Gak boleh lagi. Sebentar-sebentar. Kalau panas sedang menggunakan jurus B. Saya menggunakan jurus A. Kan gak mungkin. Pukul-pukul aja ya. Pukul-pukul aja ngikutin. Benar. Ngikutin. Tadi. Jadi disitulah pentingnya. Menjadi seorang biru. Biru ya. Dan yang untuk konteks kultural kita yang paling penting mendalami biru ini siapa? Secara umum. Istri? Laki. Laki malah? Iya. Karena di konstruksi sosial kita secara umum laki punya posisi yang dominan. Dan kadang-kadang tanpa terasa gitu. Kita menggunakan sisi itu untuk menekan istri kita tanpa terasa kadang-kadang ya. Nah disitulah yang tadi. Sementara perempuan lebih terlatih ya Pak? Iya. Untuk menjadi biru ya? Betul. Secara kultural seperti itu. Jadi bagaimana laki menahan diri gitu kan. Walaupun dia benar gitu. Tapi untuk kemudian oke tunda dulu. Masalah itu kita serahkan kita lihat lagi besok. Kita cek lagi gitu kan. Dengan demikian juga menjadi akan lebih jernih sekali. Jadi ini nilai penting dari biru. Ada satu masyarakat yang birunya kuat. Oh ada ya? Kira-kira mana ini? Masyarakat yang birunya kuat. Di masyarakat kita? Di Indonesia ya? Di Indonesia ya? Masyarakat yang kuat Indonesia. Jawa mungkin? Betawi. Betawi ya? Iya. Jadi orang baik gitu kan. Kondisi apapun ia jalanin gitu kan. Kemudian harus tampungnya tergusur. Gak apa-apa gitu. Dari Jakarta minggir ke pasar minggu gitu. Digusur lagi gak apa-apa. Gede pok. Sampai cita yang. Sampai cita yang. Tetapi hatinya baik. Tantangannya tadi menjadi kurang ambisius. Kurang menutupkan tujuan. Kurang menutup target. Tetapi dari kepentingan tadi. Untuk damai sendiri. Dia kuat ya? Dia kuat. Sebenarnya gak ada demo-demo ya? Gak ada demo. Gak ada demo-demo. Jadi ini satu. Itu. Begitu. Jadi. Kita perlu menjadi biru lebih dulu. Sebelum menjadi warna lain. Bahkan warna kita sendiri. Bahkan warna kita sendiri. Ya. Bahkan warna kita sendiri.